Pihak penyedia gedung dari universitas lokal hanya membatasi ruang yang dapat disewakan dan kini dengan banyaknya mahasiswa baru semakin mempersempit ruang pada kelas-kelas semester lama Sementara ini Diki tidak akan berurusan dengan wanita dulu sampai kontrak kerja dan kuliahnya selesai Hari-harinya ia lewati dengan penuh sukacita, mulai memberi beberapa barang elektronik yang ia sukai sampai pergi ke tempat-tempat keramaian untuk mencari kehiburan Sekalipun ia lebih suka berjalan sendiri dan lebih banyak mampir ke warung-warung makan favoritnya Terkadang juga hanya melihat-lihat barang di mal atau belanja di supermarket Besok kita makan sup ika sapi yuk Ajak Diki kepada tetangga pabrik yang belum lama datang, selesih dua tahun darinya Siap bang Hajar aja, kata Taka Ia lebih suka dibanggil Taka, sekalipun itu bukan nama aslinya Bekerja pada pabrik dengan bidang yang berbeda, menambah semakin ramainya pekerja asing di daedah tersebut Taka sudah menikah Dan istrinya sedang mengandung, nasibnya mirip seperti Yayan Harus menjadi bapak tapi berada jauh dari anak istrinya Ada acara apaan nih bang? Tumpen ajak-ajak Wiasanya sendiri kelayapan Tanya Taka Hari ini ulang tahunku Jawab Diki Wih, gak kabar-gabar Tau gitu kita kan Pesta bakar-bakar Selamat ya bang Semoga sukses dengan semua urusannya Amin Doa Taka Amin Terima kasih Gak perlu ada pesta Aku lebih suka privat Kayak gini berdua saja Kata Diki Gitu ya bang Oke deh Ucap Taka dengan sumberingah Taka adalah orang ceria Tidak sekalipun tunjukkan kesedihan Dia cepat akrab dengannya Sekalipun sebenarnya dia memiliki karakter yang suka dengan keramaian Namun Ketika bersama Diki Taka masih dapat menyesuaikan Kebanyakan teman Diki cukup kesulitan memahaminya Diki Diki orang dengan karakter penyendiri Tapi tidak dengan Taka Ia selalu dapat menghibur Dan membuatnya banyak tertawa Sebaliknya Diki hanya bisa memberikan wawasan mengenai ilmu Atau informasi yang ia dapatkan Mereka saling menguntungkan sementara ini Dengan caranya masing-masing Taka cukup sabar menghadapi Ucap Taka Pastilah Sudah sejauh ini Kata Diki Salut banget Bisa sampai sejauh ini Niatmu benar-benar kuat bang Puji Taka Kamu juga Hebat Semuda ini sudah punya anak dan berkeluarga Diki membalasnya Mereka saling berbahasa-bahasa ceritakan keluh kesahnya Kebetulan Ia yang tidak bisa bergabung Ia makin sibuk dengan kegiatan rohaninya Setelah makan Taka mengajak bermain di area permainan Ding Dong Awalnya Diki menolak Tapi akhirnya Mengikuti ajaknya itu Sembari bernostalgia dengan masa lalunya Dulu Ketika masih Kecil Sering bermain dengan Ding Dong Dengan teman-teman sekampungnya Keseruan itu terjadi Mereka menghabiskan beberapa lembar uang kertas Dengan mencoba berbagai macam permainan Paling seru adalah permainan mesin capit berhadiah Serasa ingin selalu mendapatkan target incaran Membuang uang dengan cepat Namun menghasilkan beberapa hadiah Sebagai kenang-kenangan Tidak sampai disitu Kini bergantian Diki mengajak Taka untuk masuk ke dalam tempat karaoke Sekalipun Taka tidak berminat sama sekali Tapi pada akhirnya juga menuruti keinginannya Selamat datang Maaf Disini tidak ada pemandu karaoke wanita Keterangan yang diberikan petugas penjaga tempat itu Tidak apa-apa Kami hanya ingin bernyanyi Bukan bermain dengan wanita Jawab Diki dengan tegasnya Dan Taka hanya tengengesan Stigma karaoke Harus ada pemandunya Sudah menjadi rahasia umum Sekalipun banyak karaoke keluarga seperti ini Cukup wajar Kalau Orang asing juga dianggap Akan mencari tempat karaoke dengan pemandu wanita lokal Terkadang malah ada yang menyediakan khusus Untuk pemandu wanita setengah bayar Atau tante-tante Suara Diki dan Taka tidaklah bagus Mereka hanya berteriak-teriak Melepaskan penat Dan kejedehan dari rutinitas harian Berbagai lagu dimainkan dengan berbagai genre Yang jadi lucu-lucuan Rasanya Mengambil satu jam membuat Diki menyesal Karena cepat sekali habis Namun Taka menolak untuk memperpanjang Dengan alasan yang ingin segera pulang Ditutup dengan boros waktu yang diberikan Kemudian mereka keluar dari tempat itu Menyenangkan sekali hari ini Terima kasih ya tak Kata Diki Sama-sama bro Lain kali bisa coba lagi di lain tempat Tawar Taka Boleh-boleh Asal bisa ngerokok aja lah Cari tempat yang lebih seru lagi Kata Diki Jarang-jarang Diki bisa menikmati hari Yang menyenangkan seperti itu Kebanyakan waktunya dihabiskan Untuk urusan kerja dan kuliah Apalagi sebentar lagi sudah Harus mulai menyusun skripsi Dan tugas akhirnya Dari berbagai tema dan judul skripsi Yang didiskusikan Dengan pembimbingan Dengan bimbingan dari dosen pembimbingnya Akhirnya mengerucut pada salah satu masalah Mengenai hubungan musik Terhadap produktivitas kerja Sebelum itu Diki tampak kesulitan Dan terlalu jauh keluar dari ruang lingkupnya Ketika mencari tema Tapi pada akhirnya ia sadar Dan menemukan permasalahan Di sekitar tempat kerjanya Ketika ia memperhatikan pekerja lain Yang sedang mendengar musik sambil bekerja Bagus ini mas Tinggal mulai dibuat kerangkanya Kata dosen pembimbingnya Siap Nanti tolong kesedihan waktunya Untuk pencetualan pembimbingan online berikutnya Pesan Diki Ia mulai menyusun kerangka Dan mengerjakan hipotesa Untuk membuktikan teorinya Berlandaskan teori dasar dari beberapa tokoh Yang sudah lebih dulu Memberikan kesimpulan Kemudian memilih dan menggunakan penelitian kuantitatif Dengan menyebarkan kuisyoner Melalui media sosial Menunggu hasil penelitian beberapa bulan Sampai target sampel tercapai Dan mulai melakukan perhitungan Untuk uji validitas dan realibitas Sampai hipotesisnya Lalu mengubah hasil yang masih berubah angka Menjadi pembahasan dalam bentuk kalimat Kesimpulan Serta saran Atau solusi untuk menangani persoalan tersebut Beberapa kali revisi atau berbaikan Mulai dari kesalahan tanda baca dan lain sebagainya Menguji kesabarannya Belum lagi kesulitan waktu Untuk sama-sama menyediakan jadwal bimbingan Terus saja melanda Tergadang Seperti akan menyerah Namun saling menguatkan teman satu dengan lainnya Dia tidak begitu tertinggal Dan berhasil selesai di pertengahan Tenggat waktu Yang ditetapkan Roy dan Raka selesai lebih dulu Tony dan beberapa teman lainnya Memilih untuk cuti kuliah Sementara Herman dan Donnie selesai paling akhir Tahapan ini berhasil mereka lalui Tinggal bersiap untuk ujian akhir kuliah Dengan berfokus pada materi dasar ilmu komunikasi Ujian tersebut akan dilakukan secara tulis dalam bentuk iseh Beberapa pertanyaan harus diselesaikan mengikuti teori teri yang sudah dipelajari Ujian itu akan diadakan pada semester akhir Artinya Diki menyisakan satu semester lagi Untuk bisa selesai tepat waktu Dalam durasi empat tahun Seiring dengan kontrak kerjanya yang juga menyisakan kurang dari satu tahun Godaan ketika menjelang akhir dari kontrak kerja Adalah semakin malasnya untuk bangun pagi Untuk bekerja Rasa-rasanya pikiran sudah mulai berada di kampung halaman Dan sudah malas-malasan Penambahan beban kerja tak dapat dihindari Tak berimbang Dengan bonus yang menjadi salah satu penyebabnya Bagaimana tidak Ia secara otomatis menjadi senior paling lama Dalam kategori tenaga asing Dan dapat tambahan keterampilan mengemudi Namun tidak dapat mendapatkan kenaikan gaji Dan masih sama dengan gaji para juniornya Diki tidak mengajukan atau menuntut hal tersebut Dia hanya berharap ada kesadaran dari bosnya Diki Bekerja disini lagi saja ya Ambil cuti dulu saja Rayu bosnya dengan terbata-bata Dan sedikit memelas Boleh saja Asalkan tolong bantu ganti visa ke profesional Tawar Diki Wah Berat Perusahaan kita tidak mampu Alasan bosnya Oke Tidak masalah Ambil saja pekerja baru Perintah Diki Kesepakatan itu buntu Bosnya ingin dia tetap bekerja disini Namun dengan gaji yang sama Seperti para pekerjaan dan profesional lainnya Sedangkan Diki tidak berminat Dan lebih suka berganti visa Jika memang dapat dukungan dari perusahaan Apalagi dia belum menikah Dan selama hampir 5 tahun Tidak mengunjungi kampung halamannya Bosan dengan rutinitas kerja Bisa saja terjadi Apalagi salah satu penyemangatnya Tentang kuliah juga akan selesai Tidak ada alasan lagi baginya untuk bertahan Kecuali menjadi profesional Rencana untuk di tanah airnya pun Belum terlihat dengan jelas Apalagi Belum juga ada pertanda untuk menikah Kemungkinan Diki ingin beristirahat sejenak Dan memulai merintis usahanya Melalui berbagai macam keterampilan yang dia miliki Dia sudah cukup lelah jika harus bekerja di bawah usaha orang lain Tanpa memiliki kesempatan untuk berkembang Tergantung dengan perusahaan untuk berjanji kontrak kerja Hanya semakin membuat posisinya tidak jelas Ketika perusahaan memutus hubungan kerja Atau pengurangan karyawan Maka Karirnya akan kembali menuju dasar Termasuk urusan pembangunan bisnis dan usaha Sedangkan yang lain Ketika dia sudah sibuk perusahaan dengan perusahaan Telah memulai usahanya Dan mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan oleh karyawan perusahaan Memang benar Gaji yang terkumpul dari dapat dijadikan untuk modal Tetapi tetap saja waktu dan usia tidak dapat dikembalikan Lima tahun bekerja di Korea Selatan Tanpa perencanaan matang ketika di tanah air Akan tetap tertinggal dari yang tidak Pergi ke sana Namun telah menikmati jatuh bangun yang merintis usaha Pemikiran itu menggoyahkannya dan ingin segera kembali ke tanah air Apalagi kehidupan sebenarnya ada di sana Sedangkan di sini hanya mimpi Semalam atau beberapa malam Yang begitu saja berlalu penuh kenangan Hari ujian akhir telah tiba Digi dan mahasiswa lainnya mengikuti ujian tersebut dengan dua kali jadwal ujian Minggu pertama dan minggu kedua Soal-soal yang diberikan cukup jelas Namun tetap saja Beberapa mengenai nama tokoh dan istilah asing membuatnya kesulitan Digi bukan tipe mahasiswa yang belajar mendekati hari H Ia merasa kalau pelajaran sesungguhnya adalah selama berada di ruang kelas Dan diskusi-diskusi di luar kelasnya Jadi Terasa akan percuma Membuka buku ketika menjelang jam-jam ujian Namun beberapa yang lain masih melakukan hal tersebut Ketika orang memiliki metode dengan cara yang masing-masing dalam proses belajar Ketika tidak tahu jawaban yang tepat mengenai soal yang ditanyakan Biasanya Digi mengarang dan mengaitkan semua hal yang diingatnya Karena itu dia tidak pernah ada soal yang terlewat Sejak dulu itu sudah menjadi kebiasaan Seluruh soal, isi, atau pilihan ganda akan dijawabnya semampunya Pertimbangan waktu menjadi ukuran dari keseluruhan proses Melewati soal yang sulit dan mengulanginya nanti untuk waktu yang kritis Sepuluh atau lima belas menit sebelum waktu ujian selesai Ia juga terbiasa untuk tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan soal Dan meneliti dengan cermat petunjuk dari pengerjaannya Tadi apa menurutmu jawaban soal nomor satu? Tanya Roy kepada teman sekelas setelah selesai ujian Gak tahu juga, aku ngasal Jawab Raka dengan selengean Menurutku sih diambil dari dasar ilmu komunikasi Sepertinya pendapat Herman Aku juga gitu, ucap Digi Sudahlah, nyari kopi aja yuk Bahas disanya Disana Ajak Doni Mereka melanjutkan untuk saling berdiskusi Soal demi soal Hanya Raka dan Doni yang tidak tertarik dengan hal itu Bagi mereka Biarlah sudah Sedangkan yang lain Masih seru untuk dievaluasi Doni dan Raka memang seperti itu dari dulu Santai dan tidak begitu peduli dengan materi-materi kuliah Baginya yang penting adalah ijasa Berbeda dengan Roy Diki Dan Herman yang mendalami proses belajarnya Apalagi Herman Luar biasa Semangat mengejar ketertinggalannya Selamat menikmati